Pemirsa proses pencarian korban tertimbun bangunan di Turki dan Suria usai diguncang gempa dengan Magnitudo 7,8 masih berlangsung. Saat ini jumlah korban sementara mencapai lebih dari 7.800 orang. Tim penyelamat terus berupaya mencari korban yang terjebak puing reruntuhan bangunan akibat guncangan gempa Magnitudo 7,8 di Turki. Operasi difokuskan di tiga provinsi terdampak besar yakni Hatay, Karaman Maras, dan Adiyaman. Jumlah korban sementara akibat gempa di Turki lebih dari 7.800 orang. Ribuan anak diprediksi turut menjadi korban sementara korban luka mencapai lebih dari 20.000 orang. 10 warga negara Indonesia turut menjadi korban luka. WNI yang selamat telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan di sini musim salju, udara dingin banget, 3 derajat. Tapi Alhamdulillah kita bisa selamat. Bangunan rumah hanya retak-retak ringan. Kita menunggu sampai keadaan aman. Kempa di Turki merupakan yang terkuat sejak tahun 1999 silam yang menyebabkan ribuan orang tewas. Sementara di tahun 2020 merupakan terakhir kali negara di zona jalur gempa paling aktif di dunia ini dilanda gempa.